Jika pematerinya lagi berbicara, boleh sok atau silakan ditulis aja pertanyaannya. Yang penting di-mute audionya supaya tidak mengganggu selama pemateri memberikan paparan. Nah, nanti kalau yang terpilih pertanyaannya akan dihubungi oleh Panitia untuk dimohon menyalakan audio dan videonya, Anda bisa bertanya langsung nanti. Jadi, supaya ada interaksinya dengan pemateri hari ini. Kapan lagi kan ya? Nanti Nitya akan pilih, ada pemenang door prize juga yang akan diundi dan diumumkan di akhir webinar hari ini. Jadi, ini akan sangat-sangat menyenangkan dan diharapkan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita akan mulai, sesaat lagi rekan-rekan mohon Nitya ingatkan sekali lagi untuk dimatikan dulu audionya. Kalau videonya bernyalakan tidak masalah, tapi audionya dimatikan terlebih dahulu. Deal? Oke. Kalau begitu, sekali lagi Nitya ucapkan selamat datang di webinar kali ini, Alex Media Authors Forum Challenges Beyond You Normal Era. Ini adalah tema webinar kita siang hari ini. Ini spesial sekali ya, tanggal 15 Januari 2021 kemarin kan Alex Media ulang tahun yang ke-36. Bayangkan sudah 36 tahun Alex sebagai penerbit terkemuka di Indonesia berdampingan dengan Anda, para penulis yang sangat loyal, sudah bersama-sama. Ini wajah-wajah pemateri hari ini juga wajah-wajah yang sudah berjalan bersama-sama Alex Media sejak lama. Termasuk Pak Edi juga ya. Ada Pak Wicak juga nanti yang akan menjadi pemateri kita hari ini. Kalau Anda bertanya-tanya, ada apa sih dengan tema Beyond You Normal Era? Tentu kita masih merasakan betapa pandemi COVID-19 ini mengubah semuanya ya. Mengubah cara kita berinteraksi, mengubah cara kita bekerja, mengubah Anda, para penulis, untuk cara mempromosikan karya-karya Anda. Bagaimana tantangan yang berbatas, tadinya hanya pengunjung toko nih yang bisa datang untuk menikmati karya-karya Anda. Bagaimana cara berbisnis ini berubah dan berdampak baik untuk Anda. Nah, hari ini kita akan bicarakan mengenai potensi-potensi dan juga solusi-solusi tadi. Kita berharap bagaimana Alex Media sudah beradaptasi. Misalnya kan sudah ada e-book, ada game development, ada social media activity, ada juga berkolaborasi dengan kafe, kemudian juga apparel, dan juga ada konten atau skrip-skrip yang diberikan dan dimanfaatkan untuk dijadikan film, seri. Nah, hal-hal seperti inilah, adaptasi seperti ini yang kita harapkan bisa bersama-sama dengan para mitra. Para penulis juga bisa beradaptasi, berjalan beriringan bersama-sama. Kalau hari ini, para peserta sebagian besar nampaknya adalah para penulis ya, dari Alex Media Keputindo, tapi ada juga karyawan Group of Retail and Publishing dari Kompas Grand Media, selamat datang. Dan juga para konten kreator nih, karena juga streaming YouTube ya, selain di webinar di Zoom meeting kali ini. Harapannya bisa membuka wawasan penulis, bagaimana kondisi sekarang di tengah pandemi, this is a big disruption, dan untuk penerbitan buku sendiri, bagaimana Anda bisa mengubah cara pikir untuk berbisnis, tapi juga bagaimana penulis bisa melihat bahwa profesi Anda tidak hanya sebagai penulis, tapi bisa lebih luas lagi konten Anda diharapkan bisa divaryasikan nanti untuk berbagai media platform. Jadi, Nitya ajak sekali lagi, ini kesempatan yang sangat baik untuk Anda mencurahkan isi hati kalau ada keluh kesan selama pandemi ini, bagaimana caranya, bagaimana dampaknya. Nah, ini bisa ditanyakan nanti langsung, diketik pertanyaannya, Nitya akan pilih dan ajak Anda untuk baca. Kalau begitu, Nitya akan terlebih dahulu mengundang untuk membuka acara pada siang hari ini, Mas Ida Bagus, KD Shumanjaya, Mas Bagus, selaku Fiction Editorial Manager dan Product Development Manager, saya mohon untuk memberikan kata-kata sambutan, yang juga sekaligus memberikan semangat kita di siang hari ini, karena this is a really good discussion, Nitya gak sabar untuk memulai diskusi pada siang hari ini. Silahkan, Mas Bagus. Oke, terima kasih, Mbak Nitya. Selamat siang, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini semangat banget ya semua teman-teman siang-siang, walaupun siang-siang mungkin panas ya. Beberapa hari ini, ya di daerah tertentu banyak hujannya, tapi hari ini, sekuat Alhamdulillah, kita cukup baik cuacanya. Dan saya senang sekali melihat antusiasme teman-teman semua yang sudah hadir ya. Saya lihat di sini banyak sekali penulis, dan juga teman-teman di penerbit-penerbit juga banyak. Mungkin saya mau share sedikit aja sebagai pembukaan, jadi pemanasan sedikit untuk diskusi kita siang hari ini. Saya ingin menyampaikan sedikit paparan dari Direktur Utama kami di penerbitan dan juga edukasi Group of Retail and Publishing, yaitu dari Mas Wandi. Jadi dalam bisnis 2021 ini, diharapkan dari Direktur Utama kami itu, kami penerbit Gramedia ini bertransformasi. Nah, arahannya transformasinya ke arah mana? Jadi yang dulunya kami disebut itu penerbit, sekarang kami diharapkan menjadi IP Managers. Jadi kami diharapkan menjadi IP Managers, menjadi Developers, dan juga Enhancers. Jadi bukan lagi penerbit sekarang disebutnya. Dengan semangat apa? Dengan semangat, partnership, dan kolaborasi. Nah, ini yang justru nanti mungkin dari dua pembicara kita yang hebat, dari Pak Wicak juga, dari Mas Edy yang sudah lama di-Alex juga sebenarnya, secara background. Lalu mungkin ini bisa banyak di-share juga, karena memang sudah teman-teman atau pembicara kita hari ini memang banyak bergerak di luar sana untuk bagaimana mengembangkan IP, mengembangkan IP, dan juga mengembangkan IP ini. Lalu dari secara produk, Mas Wandi berpesan, pembuatan produk ini tidak cuma satu, jadi multi-format. Jadi kalau dulu kita hanya mengenal buku, sekarang mungkin teman-teman di sini juga, para penulis sudah ada yang produknya dalam bentuk e-book formatnya, nah ke depannya bentuk apa lagi bisa dibuat. Sekarang mungkin teman-teman juga sudah mengenal audio book, atau mengenal dalam bentuk video, konten-kontennya, dalam bentuk game, dan yang lain-lainnya. Nah, dengan produk-produk yang multi-format ini, otomatis secara delivery dan output pun harus melewati multi-platform delivery-nya, dan juga outlet-nya melalui multi-channels. Nah, untuk itulah, kami di Gramedia maupun partner-partner kami yang lain, kami memiliki platform-platform untuk kami deliver produk-produk tersebut, dengan berbagai channels-nya juga. Kalau misalnya, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, untuk e-book, kami ada Gramedia Digital, nah ke depannya kami sedang siapkan, platform tersebut juga untuk available, bisa menikmati audio book, dan juga video. Nah, tantangan-tantangan inilah yang ke depannya, diharapkan kita semua bisa menjawab dengan strategi-strategi ini. Mungkin satu lagi, sebelum kita memulai diskusi siang hari ini, saya ingin sedikit sharing, ada satu sharing dari Pak Toto Supriyatno, Khalidbang Kemendikbud, beliau dalam satu acara, sharing tentang disrupsi yang terjadi saat ini, yaitu mungkin kita sekarang sudah pahamlah kondisi disrupsi yang oleh teknologi ya, dan ditambah lagi sekarang kan dengan adanya pandemi COVID-19, ini dengan double disrupsi seperti ini, banyak sekali konsekuensi yang terjadi. Pekerjaan-pekerjaan tertentu yang makin cepat hilang, dan saat ini pekerjaan-pekerjaan dengan high order thinking skills yang lebih diperlukan. Jadi orang-orang yang bisa bersikap kritis, kreatif, dengan interpersonal skill yang baik, mudah berhasil dengan ketidakpastian dan ketidaktentuan yang akan terjadi ke depannya, inilah yang diharapkan bisa berhasil. Dan untuk itu, menurut Pak Toto, beliau mengharapkan para penerbit juga menyiapkan, buku-bukunya ini mampu untuk menyiapkan anak-anak ataupun kita semua, sehingga kita semua memiliki kemampuan baru yang dibutuhkan. Nah, apakah selama ini produk-produk kita, kita semua sebagai pelaku di penerbitkan sudah masuk ke dalam area itu atau belum? Nah, ini mungkin saya malah kasih tantangan baru ke teman-teman semua di sini, dan menurut saya ini juga bisa menjadi satu pikiran mungkin nanti bisa kita diskusikan di sini, ke depannya, yang saya rasa ke depannya kita bisa saling membantu untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada ke depan. Itu saja mungkin Mbak Nitya dari saya, saya rasa teman-teman semua di sini sudah saling semangat, semua yang ingin diskusi, saya kembalikan ke Mbak Nitya. Terima kasih, Mas Bagus. Ini ditambah lagi dengan tantangan berarti ya, tidak hanya disemangat, tapi juga ditantang bagaimana bisa berbuat sesuatu terobosan yang baru beratasi dengan pandemi, dan juga tadi disebut double disruption. Terima kasih sekali lagi, Mas Bagus. Nitya mau mengingatkan juga bahwa hari ini, karena dalam rangka ulang tahunnya Alex Media, ada promo juga ya, mungkin boleh ditampilkan sedikit sebelum kita mulai, sebelum Nitya membacakan CV2 pemateri, kita ada promo diskon juga, teman-teman peserta juga bisa, bisa lihat nanti ada promo diskon, kemudian juga nanti akan ada, kita akan bagikan voucher gitu ya, untuk door price 30 orang rasanya. Nanti juga akan Nitya pilih, penanya terbaik akan mendapatkan voucher's vacation. Pokoknya ini akan menjadi kesempatan yang menikmati. Kalau begitu, Nitya akan langsung bacakan, yang pertama adalah pemateri yang pertama. Nitya mau sebut namanya di media sosial, atau nama aslinya ya, kalau Nitya mengenalnya sebagai Pak Wicak Sono, Pak Wicak, namun kalau netizen, ini mengenalnya pasti sebagai Dorokakung. Akun Twitternya nih wah, 260 ribu followers, luar biasa. Tapi kalau yang tahun 2000-an awal, ini pasti mengingat Pak Wicak ini sebagai ketua ajang Nasional Pesta Blogger. Nah, mungkin langsung pada ngangguk-ngangguk ya, yang di rumah ya, masih ingat ya. Kalau sekarang, Pak Wicak, Tudorokakung aktif menjadi pelatih komunikasi dan media sosial di lembaga pemerintah dan juga perusahaan swasta. Lulusan jurusan ilmu komunikasi, Visipol UGM, memulai karir jurnalistiknya di majalah Mode Indonesia tahun 90, kalau tidak salah ya. Setelah itu bekerja di Harian Media Indonesia, berlanjut ke Tempo, di MSN ID Portal, kemudian beritagar.id, dan sekarang bekerja di Maverick PR sebagai advisor at large. Pak Wicak akan menjadi materi kita yang pertama, dan yang kedua ada Pak Edith Aslim. Editor sekaligus pendiri majalah CIP, berlisensi Jerman di Alex Media. Tadi sempat dikasih bocoran, bagaimana ini juga menjadi nostalgia ya, buat Pak Edith dan Pak Wicak dengan teman-teman dari Alex Media. Sempat menerima majalah juga di Singapura dan Malaysia sebagai CEO, banyak berkipra sebagai strategis leader di Harian Kompas, dan yang sering nulis di Kompas Siana, wah ini bisa dianggap sebagai situs jurnalisme warga terbesar di Indonesia ya. Pulusan Sasa Jerman UI saat ini menjadi CEO di Kaskus Networks, aktif sebagai ketua di Association of Asia Pacific Advertising Media, dan Dewan Pengawas di Indonesia E-Commerce Association dan Indonesia Digital Advertising. Jadi tepat sekali kalau kita ngomongin bagaimana para penulis bisa memanfaatkan ragam platform hari ini, tidak hanya untuk menyebarkan karyanya, tapi juga untuk membangun jejaring yang bisa bermanfaat lagi-lagi untuk personal branding ya. Nitya akan terlebih dahulu menyapa Pak Wicak, Doro Kakung, apakah Anda masih di sana? Masih Nitya. Doro ini yang nonton di Youtube udah banyak sekali nungguin Doro Kakung katanya, pengen curhat dan lain-lain. Karena kan sekarang penuliskan tantangannya tidak hanya berpikir bagaimana membuat karya yang bagus dan diminati, tidak hanya berpikir bagaimana mendapatkan royalti. Tapi kan platformnya semakin banyak, artinya kan tantangannya juga berbeda. Boleh dong dibagikan Pak Wicak bagaimana pengalaman Anda, bagaimana kemudian dari penerbit buku bisa memanfaatkan kepenerbit konten sesuai potensi-potensi yang tadi Mas Bagus sudah katakan. Ini saatnya untuk kita bersama-sama beradaptasi dan mendapatkan keuntungan pastinya dari adaptasi tersebut. Silahkan, Pak Wicak. Oke, baik. Terima kasih Nitya dan selamat sore untuk teman-teman yang siang menjelang sore ini hadir di platform-platform untuk menyimak acara yang moga-moga ada manfaatnya. Karena saya juga mencoba untuk memberikan semacam bahan ngobrolan lah. Nanti juga saya akan dibantu teman lama saya ini di Taslim teman semasa liputan semasa jadi wartawan habis sekarang lebih banyak menjadi kaum merubahan karena pandemi. Oke, saya punya materi slide yang moga-moga bisa ditampilkan di sore hari ini sebagai awal dari pertinjangan atau obrolan kita sore ini. Nah, saya sejak sore ini menunjukkan slide judulnya itu adalah dari autor menjadi content creator. Kenapa saya membuat slide dengan judul seperti ini? Sebabnya ini ya karena kita tentu saja menghadapi yang namanya disrupsi di industri penerbitan tidak hanya buku tapi juga di media masa gitu ya. Kita sama-sama tahu lah ya karena kita melihat dari televisi dari media masa membaca di internet begitu ya bagaimana kondisi tidak hanya di Indonesia saya kira di seluruh dunia ketika pandemi terjadi sejak bulan Maret tahun lalu pandemi agar-gara virus COVID-19 ya ini memberi dampak yang cukup signifikan kalau tidak dibilang parah ya di semua sendi kehidupan masyarakat termasuk di industri industri apa saja saya kira kecuali industri farmasi banyak industri seperti pariwisata hospitality industri media penerbitan transportasi banyaklah ya yang terdampak oleh pandemi dan selain pandemi ini tidak hanya memberi dampak tapi juga menambah ya apa ya tantangan di banyak industri yang memang sudah sejak lama itu kalau istilah orang-orang sekarang terdisrupsi oleh yang namanya teknologi wala khusus internet dan digital salah satu industri yang terdampak adalah industri penerbitan detak dalam maksudnya buku gitu ya dan media masa kita melihat di Indonesia saja ada banyak media cita yang berguguran tutup gulung tikar karena kompetisi bisnis tidak memungkinkan mereka untuk terus melanjutkan operasi sebagian pindah menjadi media online sebagian lagi ya sudah tutup gitu saja dan terpaksa melepaskan aset dan karyawannya nah kita melihat juga di industri penerbitan buku ya saya tidak punya data global maupun nasional tapi saya cuplik dari beberapa media online yang memberitakan bahwa industri penerbitan termasuk toko buku itu sangat terdampak selain karena pandemi ya selama itu disrupsi di Jakarta misalnya toko buku Kinogunia sudah tutup saya tidak tahu berapa jumlah toko buku totalnya sudah tutup jaringan Gramedia mungkin juga terdampak toko bukunya juga para penerbit buku yang besar kalau tidak terdampak mungkin acara kita sore ini tidak ada gitu ya justru karena terdampak maka acara obrolan sore ini ada nah yang kita baca dari media online kan bagaimana penerbit buku itu berjuang di masa pandemi ini bagaimana penerbit pengerit itu menengarami penurunan komset penjualan gitu ya dan sebagainya ini bukan karena minat baca gitu ya tapi karena ada banyak hal yang membuat industri buku menghadapi tantangan yang besar saya yakin orang Indonesia termasuk itu masih punya minat baca yang tinggi terutama di masa pandemi ini banyak orang berkegiatan di rumah kan buku adalah salah satu bacaan atau pengisi waktu gitu jadi gak ada cerita orang sudah butuh buku hanya mungkin bentuknya tidak lagi secara fisik yang yang di akses orang itu secara fisik bentuknya cetak ya karena ada tadi seperti mas bagus kisahkan ada audiobook ada digibook ada ebook dan seterusnya ada begitu banyak bentuk dari yang namanya buku zaman sekarang nah di tengah apa ya tantangan yang begitu besar di era pandemi dan disrupsi teknologi itu sebetulnya ada harapan saya kira ada semacam cahaya di ujung terowongan gitu ya apa harapannya gitu kalau kita lihat dari media-media seperti yang di slide saya ini ya penerbit buku yang indi independen begitu ternyata masih punya potensi kemudian juga para pengarang itu ya masih punya pilihan untuk menerbitkan bukunya dalam berbagai macam model atau bentuk gitu nah saya ingin membawa teman-teman sore ini petualangan pengetahuan dengan menampilkan satu tokoh yang mungkin teman-teman pasti juga sudah mengenalnya saya mohon maaf dulu kepada Radita yang saya tulis umurnya 26 tahun akhirnya 36 tahun tapi orang tua suka salatik jadi saya yakin teman-teman karena sore ini banyak penulis sudah mengenal Raditya Dika mengapa sore ini saya tampilkan atau saya ingin jadikan bahan berdiskusi karena kita mengenal Raditya Dika ini sebagai salah satu dari sekian banyak sosok di industri buku yang berevolusi bermetamorfosis dengan sangat bagus dan membuat dia bertahan tidak hanya bertahan tapi menurut saya dia adalah salah satu contoh sukses seorang autor seorang penulis pengarang yang tetap tetap ada di atas ketika terjadi disrupsi mari kita lihat perjalanan karir si Raditya Dika yang baru punya bayi beberapa bulan yang lalu kita mengenalnya sebagai penulis komika juga komedian dia sutradara sekaligus juga main film dan aktor nah di awal-awal tahun 2000 pertama kali saya mengenal Raditya ketika mengawali karir blogger bukan karir memakali aktivitas sebagai blogger gitu ya pada awal-awal tahun 2000 itu saya tahu Dika adalah seorang penulis blog yang aktif dan ternyata dari kelas 4 SD dia sudah membuat konten kalau istirahat sama sekarang di blognya nah yang menarik adalah dia konsisten berkarya di blognya sampai kemudian dia berhasil membuat beberapa penerbit tertarik pada karya-karyanya kemudian dari blognya itu lahirlah buku Kamping Jantan kalau tidak salah ini bestseller pada tahun 2005 2005 itu era ketika blogger mulai menjadi satu trend seperti sekarang ini Selegram dan Youtuber sampai kemudian waktu itu saya bikin resta blogger tahun 2007 dan 2008 saya jadi ketuanya tidak hanya menjadi blogger tapi yang menarik dari Rakyat Jika adalah ketika media sosial juga makin banyak penggunanya di Indonesia dia aktif di Twitter waktu itu selain di blog dia menggunakan media sosialnya di Twitter sejak 2009 kalau tidak salah nah tidak hanya itu kita juga melihat bahwa dari blogger penulis buku pengguna media sosial Twitter dia juga akhirnya masuk jadi orang film saya ingat film pertamanya Kamping Jantan itu dari sisi kalau kita melihat kemampuan akting itu sudah sangat inilah bukan kelas pemain piala citra itulah kelasnya tapi kita melihat juga bahwa ini ada sebuah pivot kalau istilahnya di taslim di dunia marketing ada pivot bagaimana perubahan sosok dari seorang penulis menjadi pemain film tidak ada itu dia kemudian juga bahkan menyutradai beberapa film yang dibuat berdasarkan bukunya kalau tidak salah ada Cinta Brontosaurus sama Pajar Nugros kalau tidak salah pada tahun 2010 dan ini belum berhenti dia kemudian menjadi komika kita tahu kenapa dia menjadi komika dan komedian karena sejak awal Raditya E3 ini membranding punya personal branding itu sosok yang lucu content creator makanya dia menjadi komika tidak hanya menjadi komika yang tampil di medianya sendiri tapi dia juga menjadi juri membuat inisiasi kalau tidak salah dia salah satu inisiator program stand up komedi di Indonesia di TV-nya Nitya ini Kompas tahun 2013 mau di Indonesia atau Metro TV juga dia bikin acara stand up komedi nah itu juga masih ditambah lagi ketika era YouTube dan podcast Spotify muncul dia punya konten juga di sana dia membuat yang namanya pod atau podcast Raditya E3 yang dia buat dari 2019 sampai sekarang dia bahkan menjadi penerima golden button pertama di Indonesia dari YouTube bayangkan golden button itu adalah prestasi yang dicapai oleh seorang YouTuber kalau dia mendapatkan view sampai 1 juta sekarang sudah banyak penerima golden button dari YouTube tapi Aditya E3 kalau saya tidak salah ingat dia adalah penerima golden button pertama dari YouTube jadi YouTuber Indonesia pertama kalau salah nanti tolong dikoreksi tapi saya ingat saya dia penerima pertama ini menunjukkan bagaimana metamorfosa seorang Raditya E3 dari penulis blog sekarang menjadi YouTuber nah apa yang kita bisa lihat dari perjalanan karir metamorfosa atau evolusi seorang Raditya E3 apa yang kita lihat bagi saya ini adalah cara Raditya E3 membangun yang namanya personal branding bagaimana dia membuat citra dirinya dipersepsikan oleh orang lain sehingga dari cara dia membangun personal branding ini dia bisa bertahan sampai sekarang dia tidak hanya berevolusi dari seorang penulis menjadi seorang YouTuber dia juga kita bisa anggap sebagai orang yang berhasil memasarkan dirinya dengan baik dari perjalanan karirnya itu kita melihat dengan jelas bagaimana personal brandingnya dibentuk kalau dalam pemasaran hal-hal yang membuat personal branding seseorang kuat itu ada beberapa yang pertama yang saya lihat dari Raditya E3 adalah yang pertama dia itu mampu membuat narasi narasi tentang apa tentang dirinya sendiri saya kira teman-teman yang hadir di sore ini juga pasti bisa bukan sebuah kesulitan kalau untuk membuat narasi narasi tentang siapa sebetulnya Raditya E3 dia tidak menceritakan saya Raditya E3 lahir di mana bukan seperti itu tapi dia menjelaskan dirinya melalui kontennya kontennya kita lihat konsisten baik sejak dari blog sampai sekarang jadi youtuber itu adalah konten-konten yang lucu yang punya unsur lelucon ada kadang-kadang ada bumbu roman dan seterusnya ada roman ada percualangan gitu ya tapi selalu lucu nah secara tidak sadar orang akan melihat atau mersepsikan brand atau personal brandingnya Baditya E3 adalah sosok yang punya gelera humor yang bagus gitu orang yang lucu lah gitu sampangannya jadi dia membangun personal brandingnya sebagai orang yang lucu nah kita juga melihat dari perjalanan karirnya itu bagaimana dia membangun personal brandingnya karena dia membuat strategi pemasaran kontennya dengan baik dia memilih channel distribusi nanti mas Edith Taslim akan menjelaskan apa itu omni channel ya dalam pemasaran itu ada yang namanya kanal pemasaran ya dulu ada ATL BTL tapi sekarang yang namanya mixed marketing omni channel itu termasuk salah satunya adalah media sosial nah Baditya E3 membangun personal brandingnya dengan memilih kanal yang tepat dia tidak menggunakan semua kanal kita tahu bahwa media sosial itu banyak sekali dan kita tidak perlu memakai semua media sosial itu ya pilih saja media sosial yang tepat yang sesuai yang memang kita kuasai Baditya E3 memilih blog pada awal karirnya kenapa blog karena blog itu adalah satu kanal distribusi yang sedang populer mudah semua orang bisa mengakses sehingga kontennya bisa dibaca oleh banyak orang dia tidak langsung menjadi penulis buku karena menjadi penulis buku pada waktu itu tancangannya banyak entry barriernya besar harus menaklukkan editor jual gagasan dan seterusnya menjadi seorang penulis blog jauh lebih mudah entry barriernya kecil yang penting punya akses internet nulis apa aja tulisannya terbit nah jadi dia memilih kanal distribusi dengan baik dan itu dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi atau platform media sosial yang ada sekarang dia memakai youtube untuk mendistribusikan kontennya untuk membangun personal brandingnya karena dia tahu bahwa youtube adalah salah satu platform yang paling populer gitu nah kita juga bisa melihat bagaimana pelajaran dari dirita membangun yang namanya personal branding dengan melakukan networking saya tahu dirita ini membangun networkingnya dengan bagus apa maksudnya membangun networking dia tidak hanya menulis buku tapi dia juga menghadiri saya ingat dia selalu datang dalam acara peserta blogger sehingga dia terkenal dengan blogger-blogger lain dan sebaliknya tukar-menukar insiden dia juga bertemu dengan komunitas yang dia kuasai juga ilmunya ini ilmu tentang komik-komik atau komedi gitu ya dia bahkan menjadi penggagas dari stand-up komedi jadi intinya dia itu tidak hanya berkarya tapi juga bersosialisasi membangun jaringan ketemu dengan sutradara ketemu dengan penerbit bahkan dengan politisi gitu ya orang-orang biasa anak-anak SMA artis intinya dia membangun koneksi secara sosial dan juga aktif tetap membuat konten di media sosial gitu dengan cara branding yang seperti itu dia mendapatkan bonus apa bonusnya mendapatkan liputan media nah ini yang kadang-kadang tidak apa ya atau tidak disadari banyak para kreator bahwa liputan media jaman sehingga hari ini itu penting untuk apa amplifikasi amplifikasi apa ya selain kontennya juga dirinya sendiri gitu dalam ilmu PR jaman sekarang itu yang namanya media itu tetap menjadi salah satu mitra yang strategis kalau kita ingin membangun branding jadi jangan lupa teman-teman meskipun sudah menjadi penulis hebat gitu ya jangan lupa perlu berjaring termasuk berjaring dengan media nah itulah strategi personal branding Raditya Dika yang saya gak tahu apakah itu dilakukan dengan sadar atau tidak apakah dia merencanakan sendiri atau itu ada tim tapi kita bisa melihat bahwa itu ternyata berhasil menjadikan dia mengubah dia dari seorang autor menjadi konten kreator yang berhasil teman-teman mungkin bisa memilih jalan yang sama dengan Raditya Dika bisa juga menggunakan sesuatu yang sudah diadaptasi mungkin pilihan medianya berbeda strateginya berbeda narasinya bukan komedian tapi bisa menjadi yang lain dan terus tapi jangan lupa jangan sampai berhenti hanya di personal branding kenapa? karena ada what next-nya setelah membangun personal branding apa sih yang teman-teman harus terhatikan yang pertama adalah bahwa teman-teman pada satu titik nanti itu harus membuat atau menanam investasi dari leher ke atas ini saya dapatkan cerita ini atau istilah investasi leher ke atas ini dari obrolan saya dengan teman-teman startup para founder CEO gitu ya bahwa memang pada awalnya itu mereka mengurusi urusan operasional tapi lama-lama pada satu titik mereka ini lebih mengurusi hal-hal yang sifatnya strategis pengambilan keputusan bagaimana mereka merekrut karyawan menyusun budget nah ini ahlinya itu startup itu mas Edith Taslim gitu ya karena dia CEO yang intinya adalah nanti pada akhirnya kita tidak cukup menjadi seorang penulis saja seperti Radith Jadiga tidak cukup menjadi seorang penulis saja ya kemudian punya satu tim ya yang mengurusi urusan kreatif mengurusin editing konten dan seterusnya oleh sebab itu ya meskipun sekarang teman-teman masih segedar penulis tapi siapkanlah urusan dari leher ke atas gitu ya jangan hanya benti menjadi penulis saja satu saat teman-teman pasti akan sampai pada satu posisi dimana mungkin teman-teman ngurusin penulis yang lain jadi oleh sebab itu berinvestasilah gitu ya untuk urusan leher ke atas yang kedua ya meningkatkan literasi informasi sebagai penulis maupun sebagai nanti kalau teman-teman jadi melompat pindah kwadram jadi posisi yang lebih tinggi gitu ya literasi informasi ini misalnya ketika menulis kita tentu saja harus mengumpulkan bahan informasi yang yang valid yang akurat gitu untuk membuat konten literasi informasi ini juga artinya adalah punya kemampuan untuk mengolah data ada ada begitu banyak data berserak gitu ya bagaimana teman-teman bisa menjadikan data itu sebagai sumber inspirasi menulis atau mengambil keputusan kalau nanti teman-teman sudah di level tidak hanya sekedar penulis tapi orang yang mengulis penulis yang terakhir adalah teman-teman harus selalu meningkatkan yang namanya kreatifitas kita tahu yang namanya pekerja seni termasuk penulis buku itu adalah orang-orang yang kreatif tapi kreatif itu bisa kadang-kadang tidak berkembang kalau kita tidak mengasah kemampuan mendapatkan pengetahuan terus meningkatkan keampilan dan seterusnya jadi teman-teman agar tetap kreatif harus terus belajar meningkatkan keampilan kemudian juga teman-teman juga harus punya pengalaman yang empiris gitu kenapa karena teman-teman nanti satu saat harus mengambil keputusan berdasarkan data gitu kalau teman-teman menjadi seorang manager yang mengulai sekian banyak penulis kan harus mengambil keputusan keputusan misalnya siapa saja yang akan diajak bergabung dalam satu entitas atau organisasi keputusan bagaimana kontrak bisnisnya keputusan untuk menurbitkan konten apa saja keputusan untuk memilih kanal apa saja dan seterusnya yang terakhir ini adalah teman-teman harus bekerja secara sistematis supaya ketika mengambil keputusan itu dengan solusi yang tepat dan yang tidak kalah penting sumber daya yang digunakan efisien sumber daya keuangan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya yang lain dari situlah apa namanya pengantar singkat saya untuk memantik diskusi sore ini moga-moga teman-teman punya banyak pertanyaan dari apa yang saya pahamkan sore ini saya kembalikan ke Nitya lagi terima kasih terima kasih Pak Wicak aku kutip tadi yang paling menarik menurut Nitya adalah tidak cukup hanya dengan jadi pendulis saja bagaimana manfaatkan jejaring bagaimana manfaatkan platform yang ada supaya terus berkembang pasti semuanya juga pengen dong memiliki jejaring yang luas memiliki karya-karya yang bisa dinikmati orang masyarakat luas dan pastinya cuannya juga makin banyak ya Pak Wicak ujung-ujungnya cuan juga kalau menurut Edi katanya semuanya ujungnya cuan benar karena kan kalau tim tadi kalau Pak Wicak bilang terima kasih Pak Wicak nanti Nitya akan milikin beberapa pertanyaan sebenarnya sudah masuk tapi dia akan gemung saja nanti setelah pemaparan dari Pak Edi selesai itu juga ingatkan untuk yang ingin bertanya langsung saya jalan lalu-lalu membuatkan multi-tools-nya ini multi-platform-nya ini kalau sekelasan Ditya Dika yang sudah punya tim sudah punya pengalaman dia tinggal jalan saja smooth tapi kan how to start-nya ada beberapa teman-teman penulis tadi yang nanya saya sih sudah main di Youtube katanya tapi kayaknya responnya belum belum besar mungkin ada trik-trik yang bisa dibagikan insight bagi para peserta forum supaya secara kreatif bisa memasarkan karya mereka silahkan Pak Edi terima kasih Pak Nitya selamat siang semuanya Pak Nitya saya sebenarnya mau pulang saja semua sudah dibahas sama Nero jadi sebelumnya mau ucapkan selamat sekali lagi buat Lex Media senang bisa jumpa lagi tadi saya lihat di beberapa partisipan ada mentor saya juga Mas Arisubagio ada teman-teman lama ada Ahmad Subandi salam semuanya saya gak nyalain video mungkin karena belum mandi mungkin ya jadi gak kelihatan terima kasih diundang senang juga bisa hadir di depan teman-teman penulis satu kehormatan bisa ada di teman-teman penulis sharing sharing berbagai apa informasi yang saya tahu atau yang saya bisa sharing kehormatan karena menulis buku selalu menjadi idaman buat orang-orang media gitu pendiri kompas gram media almarhum Pak Yaakob pertama dulu pernah bilang kalimatnya adalah bahwa apa dulu menulis buku adalah mahkota buat jurnalis gitu dan itu itu satu hal yang saya kepengen satu saat saya bisa jadi satu kehormatan sekali lagi teman-teman penulis salam kenal semuanya nama saya Edith Aslim tadi semua udah di share ndoro saya cuma mau bilang setuju aja gak hutan bercanda oke saya mungkin share lebih ke beberapa tren dari industri yang mungkin relevan untuk teman-teman penulis jadi di industri saya di media dan di advertising disrupsi selalu terjadi waktu saya dulu berkarir lulus kuliah bekerja di LX Media 9 tahun loh Mbak Itia saya di LX Media waktu itu bikin majalah chip majalah foto video majalah komputer isi sekarang majalah-majalah itu sayangnya sudah gak ada digantikan oleh online media semua jadi disrupsi tidak pernah berhenti selalu terjadi dan itu adalah tantangan sekaligus peluang kalau kita bisa lihat tadi juga ndoro cerita mengenai Edika yang bisa yang bisa mengikuti tren tahu tren dan ikut di awal sehingga dia bisa take advantage dari tren-tren itu sebelum memulai bahasan pertama sharing pertama tadi yang disampaikan ndoro personal branding rasanya kita tahu semua betapa penting itu dan kalau masih belum masih ragu apakah personal branding itu penting coba lihat top 10 youtuber dunia top 10 untuk berbagai hal social media instagram facebook dan lain-lain tidak ada satupun yang dari media semuanya adalah individu apakah itu adalah celebrity public figure politisi musisi atau content creator jadi internet memberikan kita satu platform yang tidak ada dulu dimana yang sering disebut dengan leverage internet memberikan kita leverage siapapun bisa berhasil di internet bukan berarti kalau kita besar di media konvensional atau di industri konvensional atau di tradisional bisnis pada saat kita memasuki internet bisnis atau aktivitas di internet kita langsung nomor satu karena kita punya heritage tidak terjadi di semua faktor di internet demikian adanya baik youtuber bahkan kalau kita bicara e-commerce terbesar pun bukan dari pemain retail terbesar dunia payment terbesar dunia pun bukan dari mastercard atau visa atau bank-bank media news terbesar juga di banyak negara hampir selalu bukan dari media konvensional dari media tradisional jadi itu menandakan bahwa internet memberikan leverage dan disini adalah peluang yang luar biasa buat semua yang ada disini terlebih buat teman-teman penulis konten kreator menjadi rame 4-5 tahun terakhir tapi penulis adalah konten kreator awalnya bukan hanya snack bites konten tapi sudah menulis runut menulis satu buku satu yang gak mudah buat semua orang jadi sebagai landasan sharing saya internet memberikan kita leverage dimana tadi juga saya lihat di chat banyak yang sudah memulai menjadi youtuber dan lain-lain tujuannya bisa jadi bukan untuk menjadi youtuber tujuannya bisa jadi untuk mempromosikan konten mempromosikan buku gak apa-apa tapi biasanya ada peluang-peluang baru disitu yang pertama adalah boleh next next slide social media distribution ini pendek saja saya yakin penulis kan orang yang paling sering membaca biasanya menjadi penulis jadi pasti sudah tahu dan saya yakin sekali sudah melakukan distribusi ke social media hanya seringkali kita baik individu maupun media seringkali mendistribusikan dengan model konversi satu banding satu jadi apa yang ada di buku atau apa ada di media cetak apa ada di media TV kita distribusikan ke social media atau paling gak kita potong-potong apa adanya itu yang menjadi apa itu yang menjadi kelemahan selama ini karena kita tahu setiap social media punya karakter setiap social media punya ciri khas masing-masing selain aturan-aturan limitasi yang mereka terapkan juga ada elemen-elemen unsur-unsur yang bisa di tweak lebih besar lagi jadi pesannya adalah bahwa pada saat teman-teman penulis mendistribusikan chapter atau atau beberapa paragraf di social media gunakan platform itu dengan tepat kalau di twitter kita punya yang namanya tweet berseri atau lain-lain dan sekarang platform yang diramalkan akan akan menggerus atau akan mengganggu mendisrupsi the big duopoli di google dan facebook adalah tiktok itu jadi challenge tidak hanya buat buat individu tapi juga buat media karena tiktok kita tahu isinya dancing-dancing aja tapi ternyata banyak sekali yang berhasil di tiktok nah tiktok pun cara distribusinya beda kita gak bisa lagi kirim konten seperti biasa karena ada ada ininya ada uniquenessnya jadi pastikan teman-teman penulis pada saat mendistribusikan konten di instagram instagram juga ada ig story ada ig post juga berbeda-beda format dimensinya berbeda itu adalah satu hal yang miscaya harus kita lakukan kalau kita ingin engagementnya dapat tujuan kita mendistribusikan bukan hanya sekedar distribusi tujuannya adalah mendapatkan eyeballs mendapatkan reach mendapatkan clicks mendapatkan action apakah itu beli buku kita atau apakah itu nanya sesuatu ke kita jadi engagement menjadi penting sehingga penekanan-penekanan di setiap social media yang digunakan sangat penting selanjutnya ini adalah apa yang saya sangat semangat ya di Mbak Nitya pasti ini adalah makanan sehari-hari operasional sehari-hari di Kompas TV di Industri TV di Industri Online juga bukan barang baru tapi yang saya baca yang kita lihat dari literasi banyak literasi di dunia ini menjadi satu hal yang besar sekali setelah pada awal pandemi dan sampai sekarang dan diyakini merubah kebiasaan kita dalam mengkonsumsi dengan pandemi dimana kita harus physical distancing social distancing kita gak bisa berkumpul mengadakan event offline kita gak bisa persis seperti kegiatan kita sekarang ini kita lakukan secara remote semuanya live stream menjadi hal yang sangat biasa kalau dulu live stream pasti sudah dikenal di kota-kota besar yang punya bandwidth atau yang punya 3G connection tapi begitu pandemi kita semua dipaksa untuk melakukan live stream atau online apakah itu sekolah online learning apakah itu bekerja remote working atau itu seminar webinar seperti ini jadi semuanya dipaksa seperti live stream dan dalam tempo 2-3 bulan semua orang yang tadinya gak tahu itu live stream menjadi web dan itu dimudahkan sekali dengan adanya youtube live ig live facebook live dan lain-lain ini adalah peluang yang sangat besar teman-teman karena live stream itu mempunyai bobot yang berbeda dengan konten yang biasa bukan soal kualitasnya tapi soal faktor FOMO fear of missing out kami selalu eksperimen video atau artikel atau konten yang sama yang kita kirim lewat redaksional biasa tayang jam sekian besoknya atau tayang kapan dengan sesuatu yang kita lakukan live tanggal segini jam segini itu visitorsnya audiensnya jauh lebih besar karena live live streaming selalu ada jadwal dan itu membuat orang fear of missing out itu ada dan itu real jadi gunakan IGS sekarang yang paling populer IG story lakukan berbagai macam talk show dengan kolega atau dengan apa dengan narasumber narasumber di buku Anda kalau memang ada atau membahas open question saja membahas pertanyaan-pertanyaan atau membahas beberapa hal-hal menarik di konten-konten atau buku-buku teman-teman berikutnya ini beberapa contoh yang sekaligus numpang iklan Pak Nitya maaf ini beberapa contoh yang kami bikin waktu pandemi karena praktis gak bisa melakukan acara offline kelas ini format yang yang sederhana teman-teman pasti tahu semua dimana ada dua hal ya ada peserta dan ada penonton peserta artinya pada saat kelas haircut misalnya mereka harus menyiapkan gunting harus ada korbannya yang mau dipotong rambutnya karena waktu itu kan satu bulan dua bulan di Maret April Juni kan kita tahu orang juga punya problem third world problem yang namanya foto rambut dimana kalau saya sih gak pernah punya problem dengan foto rambut jadi saya beruntung Ndoro masih punya problem Ndoro masih ada sedikit ya oke jadi format-format kelas itu sangat mudah ditiru oleh teman-teman penulis karena Anda punya konten dan Anda punya relevansi kontennya berikutnya dan ini bisa kita padukan dengan dengan Youtube Live dan Zoom jadi saya pernah ikuti satu workshop yang dilakukan oleh oleh Dewi Lestari ya penulis juga kan dia bikin kelas menulis yang ternyata soal terus gitu dia sampai bikin 4 batch saya pernah ikut sekali modelnya dipadukan antara Zoom dan Youtube yang berbayar di Zoom yang di Zoom yang bisa bertanya yang bisa berinteraksi yang di Youtube hanya bisa nonton saja dan lain-lain teknologi memungkinkan semua itu talk show-talk show seperti ini ini cepat aja tolong di klik-klik terus ini sangat mudah teman-teman bisa teman-teman punya punya circle dimana kontennya terkait itu sehingga bisa menggunakan format-format seperti ini untuk untuk melakukan pembahasan terkait buku tertentu atau bedah buku atau apapun yang yang bisa dilakukan dalam kisaran konten atau bukunya teman-teman terus ya ini ada banyak sekali praktis karena memang Jakarta PSBB PMKM sekarang media-media online di dunia tidak cuma di Indonesia berubah berubah pivot tadi Andoro juga singgung pivot ke virtual events virtual events menjadi keyword baru karena intinya adalah kegiatan yang melibatkan orang berinteraksi tapi virtual tidak fisikal karena lagi-lagi karena pandemi dan sifatnya biasanya live dan interaktif orang bisa bertanya persis seperti kita sekarang ini adalah virtual events secara general disebut virtual events tapi spesifiknya nanti bisa disebut workshop webinar atau apapun yang kita bisa namakan selanjutnya lalu juga menjadi menjadi muncul bisnis baru waktu pandemi awal media-media online membuat webinar dan lain-lain semuanya free dan karena itu berlanjut tidak ada yang nyangka sampai Desember dan sampai Januari hari ini kita masih bicara pandemi vaksin sudah sudah ada tapi kalau melihat kalau dari bacaan-bacaan saya sepertinya sayangnya masih ragu apakah di semester satu tahun ini kita sudah bisa kembali normal rasanya belum semoga semakin cepat semakin baik tapi bersiap dengan keadaan ini sampai akhir tahun dan kami di media online di Kaskus atau di grup GDP kami berusaha mencari peluang bisnis baru dengan model-model virtual event seperti konser yang kita pandukan dengan storytelling berikutnya ini standar konser-konser yang tiba-tiba berubah karena musisi pun kehilangan mata pencarian musisi teman-teman mungkin tahu musisi itu sumber penghasilan revenue streamnya selain dari royalty yang sebenarnya lebih kecil tapi yang paling besar adalah performance 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 adalah pendapatan mereka yang paling besar dan itu hilang pada saat pandemi karena tidak boleh ada kegiatan berkumpul secara fisik sehingga musisi pun berubah bikin online konser bikin apa bikin macam-macam yang bisa mereka cari peluang-peluang untuk dijual tiketnya secara online ini juga mungkin menjadi trend baru apakah relevan di teman-teman penulis saya enggak saya enggak saya enggak belum bisa memprediksi tapi media online juga trendnya ke arah paid content apakah buku sudah jelas paid content tapi pada saat dikonversi ke social media atau dikonversi ke digital perlaksanaan bisa jadi paid content menjadi hal yang cepat atau lambat pasti terjadi di Indonesia tempo dari dulu kompas ID juga sudah paid content tapi kita yakin dengan terdesaknya semua pemain digital content di dunia karena monopoli Google dan Facebook semuanya harus menciptakan revenue stream baru yaitu transaction yaitu penjualan berikutnya yang ketiga adalah lanjut aja audio content ini juga saya super excited dari kita tahu sejarahnya podcast itu adalah waktu Apple menuncurkan iPhone 2008 atau 2009 makanya namanya podcast karena dulu kan iPod dulu ya lalu bergerak dengan perkembangan iPhone tapi karena iPhone begitu hebatnya podcast di Indonesia atau di Asia menjadi tidak tenggelam lah kira-kira gitu karena orang Asia lebih suka main handphonenya daripada mendengarkan audionya gitu tapi di US di Eropa podcast itu lebih tepat kita sebut audio content karena audio content tidak hanya podcast itu terus berkembang media-media seperti NPR BuzzFeed dan media-media populer itu sudah mengembangkan podcast dari lama gitu ya dan kalau kita lihat dua tahun terakhir perkembangan podcast dengan waktu cepat tiba-tiba semua orang akan mendengar podcast Deddy Kobuzir yang paling top lalu semua artis sekarang bikin podcast para selebriti bikin podcast media-media juga bikin podcast audio content menjadi sangat menarik dan diramalkan akan menjadi format content yang paling populer dalam 5 sampai 10 tahun ke depan karena audio content adalah satu-satunya format content yang bisa kita konsumsi sambil melakukan hal lain kita bisa konsumsi audio content berisikan sebuah buku audio book pada saat kita jogging pada saat kita masak pada saat kita melakukan hal lain di rumah atau dimanapun jadi format content yang bisa dikonsumsi multitasking cuma satu audio video jelas kita harus melihat teks jelas kita harus membaca tapi audio punya kelebihan dibandingkan semua format content itu sebabnya kalau kita lihat sekarang amazon.com itu sekarang masuk besar-besaran di podcast mereka beli beberapa podcast podcast company spotify yang masih market leader karena dia main di awal spotify juga beli banyak podcast Joe Rogan network dibeli Bill O'Reilly dibeli semuanya sama-sama si spotify jadi video rajanya youtube audio sebentar lagi undispute spotify akan menguasai sebelum yang lain sadar dan satu hal yang bikin audio content menarik adalah untuk memproduksinya jauh relatif lebih mudah lebih cepat dan lebih murah karena anda cuma berpodalkan microphone atau microphone biasa gak perlu gak perlu cakep gak perlu cantik kayak saya ini gak ada rambut tapi orang gak perlu tahu kan saya gak punya saya gak ganteng cukup denger suara saya aja yang penting kan adalah storytellingnya yang penting adalah kontennya jadi audio betul-betul menarik teman-teman yang sudah mencoba coba terus taruh di spotify taruh di youtube banyak juga teman-teman podcaster yang sangat smart menurut saya mereka taruh di youtube meskipun cuma audio mereka taruh di youtube mereka cuma kasih grafik grafik gerakan volume aja dan tetap dapat views tetap dapat plays jadi itu sesuatu yang gak ada alasan untuk tidak mencoba atau tidak menjalani karena audio modal untuk membuatnya murah sekali dan kalau kita kalau kita pikir-pikir lagi karena teman-teman menulis buku ada penerbit seperti Alex Media dan lain-lain ada lisensi yang harus dibahas itu juga bisa menambah kekuatan satu sama lain tanpa menggargu lisensi mungkin ya saya gak tahu tolong dikoreksi oleh teman-teman Alex kalau salah Gramedia punya audiobook saya tahu dulu waktu di gramedia.com kita juga kembangkan saya ikut mengembangkan tapi audiobook panjang sementara kita tahu generasi millennial gen Y gen Z tidak bisa kita pungkiri mereka adalah short attention span snake bites content juga tidak kalah menariknya kita tidak usah membandingkan antara konten yang full jauh lebih mendidik snack bites konten tidak mendidik itu gak relevan tapi bagaimana caranya konten kita yang bermutu satu buah buku kita bisa pecahkan menjadi snack bites atau kita kirim dalam format audio apalagi platformnya ada diberikan semua free dan internet free semuanya kita bisa lakukan dengan biaya yang cukup murah tadi juga Doro menyebutkan soal Dika yang juga bikin podcast mulai naik daun juga sekarang ini beberapa hal yang kita bikin di Kaskus juga dulu pernah ada penulis bukan penulis buku malah genta itu menulis artikel menulis thread kalau di Kaskus keluarga tak kasat mata mungkin pernah denger lalu itu terkenal sekali viewsnya tinggi sekali sampai 12 juta views di Kaskus menjadi sebuah buku menjadi sebuah film ini kita mulai lagi tahun lalu kita ambil dari lagu ini kebetulan sumbernya bukan dari buku tapi dari lagu lagunya Hi-Fi musisi lokal band lokal yang judulnya Bumi dan Nangit kita jadikan drama podcast podcast ya konten macam-macam ya ada yang sifatnya drama ada yang sifatnya fiksi dan lain-lain atau sifatnya ilmu pengetahuan itu bisa kita atur ini adalah Bumi dan Langit ini Michael Jeremy yang main kemudian Hai aku Bumi aku Bulan seorang anak yang dibisarkan dari kasih sayang seorang nenek semenjak aku tahu kalau ayahku dunia juga merupakan aktivis sekaligus bukan oleh orang tua sewajar sekorban di zaman tidak mudah untuk melakukan itu semua apalagi ibu menentang keras akan apa yang aku lakukan tapi aku tidak peduli aku harus meneruskan perjuangan ayah membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil ya sedikit aja itu contoh aja bagaimana kita bisa mengangkat karya kalau ini kebetulan fiksi bahkan dari sebuah lagu sebenarnya kemudian kita jadikan audio content ini seharusnya teman-teman penulis bisa sekali mengkaryakan ini dan dan bisa menambah spektrum dari sebuah buku atau spektrum dari konten-konten teman-teman penulis audio content jangan lupa jangan tunggu lagi harus segera coba harus segera bikin sekarang aplikasinya pun sudah mudah sekali anchor dibeli sama Amazon by the way anchor kita tinggal install di iOS atau di Android start recording pakai microphone pakai headphone recording kirim submit udah langsung semuanya selesai jadi mudah sekali lalu kita bisa share kemana-mana berikutnya ini yang tadi sempat saya sampaikan di awal jangan sekedar konversi atau copy paste satu banding satu kita kirim ke YouTube kita kirim ke Twitter kita kirim ke Facebook atau Instagram selalu harus ada repackage atau touch-touch sedikit perbaikan-perbaikan sedikit enhancement apalagi karena kalau kita lihat orang-orang yang berhasil di social media mempromosikan produk fisik atau produknya dia itu tidak pernah dengan model-model satu banding satu selalu ada yang ditambahkan selalu ada yang dilebihkan gak mudah justru karena itulah bisa berhasil kenapa banyak gak berhasil karena hanya sekedar promo shout out kalau followers kita juga belum seperti Radia Dika itu kita seperti lempar apa ya lempar batu di laut gak ada yang denger tadi Ndoro juga bilang liputan media penting supaya media mau meliput apa news value kan news value harus ada kalau enggak ya teman-teman wartawan juga gak mau memuat apalagi media cetak media TV itu punya slot yang terbatas airtime-nya terbatas halamannya terbatas sehingga harus unik harus unik harus ada keunikan yang dibuat dimana itu menjadi daya tariknya value propositionnya saya mau cerita sedikit di Belanda ada hotel namanya Hans Gruber hotel ini hotel hotel lost man biasa tempat backpacker dan kita tahu di Eropa backpacker itu punya pasar cukup besar sehingga banyak sekali yang main di lost man-lost man murah yang dilakukan oleh hotel Hans Gruber ini adalah dia mendeklare sendiri diri dia adalah hotel terburuk di Belanda yang dilakukan adalah dia kirim orang pasang board di depan di badan orang di stasiun di terminal bilang bahwa ini adalah the worst hotel in the world koper kamu akan hilang kamu tidur akan ada kecoa kami tidak provide sikat gigi pokoknya dia tulis sebuah hal-hal yang jelek itu kalau di google bagus banget sampai ada bukunya untuk dunia marketing saking legendnya hotel itu penuh terus pasarnya pasti backpacker tapi maksud saya adalah keunikan itu sih teman-teman yang dibutuhkan pada saat tidak semua karya seperti Harry Potter kita harus akui tidak semua buku bisa seperti Harry Potter tidak semua penulis bisa seperti Raditya Dika ada kalanya kita punya arena bermainnya ramai yang bermain di kategori buku tersebut genre tersebut marketingnya harus unik cari yang kreatif atau kalau gak bisa kreatif cari yang ekstrim sekalian ekstrim adalah hal positif seperti Hotel Hans Gruber itu kalau teman-teman google aja lihat image-image itu bukan main ekstrimnya bukan main radikalnya juga bukan main jadi yang mereka lakukan satu lagi contoh yang buat saya berkesan banget adalah karyawan-karyawan hotelnya diberikan bendera yang kalau kita makan steak kan ada tusuk gigi dikasih bendera kecil mereka mereka bikin tulisannya nama hotelnya lalu cara mereka nempelin ini dimana mereka jalan ke kota lihat ada kotoran anjing di jalan kalau ada tusuk disitu jadi jadi bayangkan promosinya mereka adalah kami hotel terburuk kami hotel yang sangat tidak nyaman promosi kami pun di atas kotoran binatang jadi tapi itu membuat The Legend sampai hari ini sering dibahas di dunia marketing cabangnya sekarang banyak sekali cabang hotelnya di Belanda sana hanya satu contoh yang unik tidak se ekstrim itu mungkin yang kita bisa lakukan di Indonesia tapi repackage enhancement pada akhirnya adalah mencari uniqueness mencari value of proposition mencari minus value supaya viral supaya direkomendasikan oleh orang supaya di share oleh orang supaya dicari oleh orang tanpa itu jangan berharap banyak takutnya kita berharap dari social media tapi kok gak naik-naik gak ada yang beli-beli gak ada yang klik dan lain-lain karena itu lempar batu di laut gak ada yang denger social media ada 120 juta pengguna di Indonesia setiap hari tweet ada berapa juta IG story setiap hari ada berapa ratus gak akan bisa stand out kalau kemudian kita tidak punya keunikan karena kita tidak mau menambahkan mempaketkan ulang atau memformulasikan ulang konten-konten yang tadinya dari buku kita distribusikan ke social media seadanya saja jadi itu tanpa bermaksud menggurui pastinya teman-teman pasti sudah ada yang melakukan tapi ini reminder lagi bahwa inilah basic-basis yang kami juga di media online harus lakukan mudah-mudahan ada yang bermanfaat sekian saya menunggu kalau kita bisa diskusi terima kasih terima kasih Pak Edi tanpa menunggu lagi kita mulai diskusinya saya akan mulai dengan mempersilahkan sharing session pertama ya saya minta tolong untuk Mbak Ana Widya Stuti boleh dimunculkan videonya salah satu penulis yang kita pengen dengar dulu sudah ada masukan bisa diterapkan mudah diterapkan itu tentu jadi tantangan tersendiri silahkan kalau ingin berbagi selamat siang semuanya selamat siang Ibu Ana ya kebetulan saya kan dosen juga dosen kemudian banyak sampingan juga tapi karena saya melihat situasi pandemi jadi start awal tahun 2019 saya sudah ancang-ancang pengen jadi intinya ini apa youtuber tapi dengan saya berpikir saya bisa personal branding di situ dengan buku-buku saya dengan hobi-hobi saya ini loh saya gitu pikiran saya gitu dan saya pengen berbagi berbagi ilmu apa yang saya punya intinya itu aja dulu pertama kemudian saya mulai Januari saya sudah mulai start sudah mulai start masukin hampir setiap hari memasukkan video setiap hari selama satu bulan dan alam saya potong Bu Ana kalau boleh dijelaskan jadi mungkin genrenya karyanya Bu Ana ini genrenya apa oh genrenya kebetulan saya bermacam-macam ya dari mulai anak-anak rata-rata memang ada fiksi ada non-fiksi jadi saya apa ya mungkin tidak fokus mungkin ya tapi karena saya inginnya memang seperti itu karena kebetulan background saya juga ada guru TK di situ kemudian juga apa namanya sekarang saya dosen juga bahasa Indonesia kebetulan jadi saya apa yang saya punya ya saya share kebetulan saya juga background saya juga counseling jadi disitu bukunya bermacam-macam ada masalah-masalah anak bahkan hampir 600 halaman waktu itu itu juga saya buat 4 sampai 44 eh 3 kalau gak salah kemudian ada dari elek juga nih semuanya jadi anak gemar baca tulis itu sampai 44 video disitu jadi saya berusaha memasukkan jadi semua ada trik saya sedikit jadi maksudnya gini setelah saya buat sesuatu kebetulan pertamanya saya gambar dulu karena saya kan hobi gambar jadi saya udah lari juga ke ilustrator jadi memang banyak keinginan saya disitu gambar juga saya masukkan tuh gambar-gambar juga apa namanya tutorial gambar gitu ya pertama itu kemudian mulai sedikit-sedikit buku saya buku yang di elek itu hampir semuanya tapi tidak tidak dari elek saja ada beberapa dari penerbit lain juga saya masukkan semuanya saya buat seperti apa ya karena waktu itu saya belum bisa mengedit video jadi tahun 2019 saya selalu setiap hari melihat youtube maaf sebentar enggak apa-apa ibu karena ini sudah banyak yang menyemangati buana juga mantap kata jadi superwoman sukses selalu karena mungkin yang lain juga mengalami hal yang sama pengen eksis di semua platform secara bersamaan tapi gimana fokusnya gitu kan jadi saya karena semangat mungkin hampir setiap hari itu tidak tidur gitu karena karena semangat saya yang pengen gitu saya harus bisa gitu jadi saya tahun 2019 saya selalu belajar bagaimana mengedit foto bagaimana sampai saya itu beli beli alat khususnya untuk menggambar untuk ipad itu saya juga berjuang nabung dulu gitu ya kemudian ini perjuangan saya jadi share perjuangan dulu gitu ya setelah apa namanya sudah gambar sudah dapat akhirnya mulai cara mengedit beli aplikasinya bagaimana sih cara mengedit jadi semuanya saya yang buat dari mulai membuat panel kemudian semuanya lah ya sampai saya juga sekarang mulai beli aplikasi lagi tentang infinity designer saya mau belajar itu bahkan sekarang saya berencana mau animasi karena saya berpikir saya kan tidak pede kalau di wajah seperti kata beliau Bapak Edith Aslim tadi betul itu saya jadi hanya thumbnailnya itu hanya apa ini buku buku kemudian ini saya gitu kan tapi ketika apa namanya di videonya saya benar-benar membuka buku kemudian bagian-bagian tertentu yang menarik supaya yang melihat itu fokus dengan nada suara yang benar-benar jelas kemudian ada jadi prinsip saya gitu di suara gitu betul Pak Edith jadi saya benar-benar menerapkan itu bahkan saya kan juga sekarang mulai observe ke konten-konten yang kira-kira hampir sejenis walaupun mungkin tidak tidak se apa namanya sefokus yang lain karena saya memang tidak fokus intinya bahkan untuk penulis buku kemudian untuk saya gambar saya juga bisa nyanyi saya bisa gitar juga pengennya malah mau gitar juga gitu tapi yaudah ini dululah keinginannya terlalu banyak mungkin bahkan mahasiswa saya bilang ibu nyanyi dong gitu kan di IG saya juga berteman juga dengan elek gitu sempat satu lagu dua lagu gitu terus apa mahasiswa saya nanti di youtube ya gitu nah itu saya membuat personal brandingnya juga saya agak bingung gitu saya ini penulis atau apa gitu sempat bingung juga tetapi karena saya berkeyakin apapun inilah saya gitu inilah saya dan ya inilah kemampuan saya gitu jadi tapi jadi untuk bulan kedua ini alhamdulillah saya sudah di monet sekarang subscribernya sudah dua ribu selama dua bulan selama dua bulan itu sudah dua ribu lebih gitu subscribernya dan saya lagi kejar viewer nih gimana caranya caranya begini teman-teman mungkin saya berbagi sedikit saya invite semua grup yang sesuai dengan saya jadi ketika saya punya sharing tentang grup tentang anak buku aktivitas buku cerita atau apapun saya invite semua grup semua hampir 30-an lebih mungkin ya kemudian saya counseling karena saya juga bergerak di counseling buku saya counseling juga ada saya invite semuanya terus ada lagi satu lagi tentang menulis kemudian saya tip-tip menulis dan lain sebagainya itu juga saya inikan juga jadi ada beberapa fokus ketika saya mengunggah itu video saya copas saya kemasukan ke grup-grup yang sesuai dengan temanya itu tadi kalau tentang counseling parenting ya parenting ketika sama anak ya tentang anak itu grup-grup itu semuanya kemudian saya sharing di WA juga kebetulan saya WA juga banyak banyak komunitas komunitasnya yang pertama adalah saya juga seorang counselor counseling kan ya nanti berbaginya juga counseling itu gitu tentang masalah-masalah kemudian saya juga kebetulan asesor ban Pak Ud apa asesor yang menilai anak sekolah ya terutama Pak Ud saya asesor jabar saya juga sharing di situ semuanya saya setiap ini saya sharing semuanya jadi rajin gitu malu nggak malu sebetulnya pertama itu youtuber yang tidak biasa saya bisa menyebut youtuber karena saya sudah di monet kalau kemarin saya belum berani karena sudah di monet saya harus berjuang lagi gitu jadi saya sharing sesuai dengan bidangnya gitu teman saya ini apa nih kalau pendidikan saya juga menulis di pendidikan secara general kebetulan bulan Februari itu ada optimalisasi PJJ nah itu kan jauh gitu ya jauh dari anak kemudian jauh dari counseling jadi memang fokusnya banyak saya karena saya memang suka semuanya bagaimana gitu kalau dibilang katanya youtuber itu memang fokus tapi saya tidak fokus tapi saya tahu tempat-tempatnya yang sesuai dengan apa yang diposing tadi ya terima kasih loh Bu Ana ini luar biasa tadi langsung berbagi tips karena banyak juga ada beberapa penulis yang gimana ya kalau saya pengen-pengen coba hal-hal yang lain kan namanya juga mengeksplore diri ya kita lihat mana yang ternyata memiliki respon paling besar terima kasih ya Bu Ana ya coba deh kita langsung lempar juga Nitya udah pilihkan beberapa pertanyaan nanti bisa jadi bahan diskusi juga untuk Pak Edi sama Pak Wicak ya yang pertama terima kasih Bu Ana apa nama ininya akun channel Youtube ya Bu Ana Widia Stuti juga Ana Widia Stuti juga oke habis ini kita nonton bareng-bareng nanti channel Youtube Bu Ana Widia Stuti ya terima kasih sekali lagi Bu Ana Nitya mau semangat betul-betul intinya semangat dulu ya belajar Allah bisa Nitya sudah pilihkan pertama saya minta tolong untuk Pak Kristian Agung untuk bergabung ini dinyalakan videonya mungkin dinyalakan kameranya sudah punya pertanyaan untuk Pak Wicak ya silahkan Pak Kristian Agung terima kasih Mbak Nitya silahkan Pak iya ini Pak Wicaksono ya mungkin ya ini kendala apa sih yang biasanya yang sering kita hadapi adalah konten untuk akademik kan biasanya garing bagaimana caranya supaya ini bisa menjadi lebih enak renyah terus bisa dinikmati kalau yang rame supaya dimiliki pasar begitu ya betul-betul siap-siap terima kasih bisa langsung dijawab kalau begitu Pak Wicak sebelum Nitya baca kan pertanyaan untuk Pak Edi oke terima kasih pertanyaan Pak Kristian kalau bicara konten pendidikan saya ingat jalan sesama atau sesame street ini adalah satu konten pendidikan yang sangat menarik sangat populer saya gak tahu apakah di Indonesia masih ada jalan sesama saya kira udah gak ada nah apa kuncinya untuk membuat sebuah konten pendidikan menjadi satu konten yang kalau bahasanya Edi tadi snackbait gitu ya yang crunchy yang renyah mudah di kunyah-kunyah gitu ya tapi bisa dalam ternyata kalau saya perhatikan ya ada beberapa hal yang pertama dia bisa mencederhanakan bahasa-bahasa yang akademik menjadi bahasa-bahasa yang sehari-hari yang mudah dikumpulkan mengerti konsep-konsep yang sangat kalau bahasa jalan itu daki-daki harus diturunkan menjadi sesuatu yang yang mudah dipahami kemudian penggunaan karakter ya penggunaan karakter di sesama street itu ya ada karakter siapa itu ya yang mewakili profil berbagai macam profil itu membantu orang mengenali tokoh gitu nah membuat karakter itu membantu kita membuat narasi jadi pendidikan itu kan sebenarnya bisa dinarasikan ya mata ajar apapun itu bisa dinarasikan yang berbeda seperti halnya kalau bapak ibu sekalian pak christian tadi ya seperti mengajar di kelas di media sosial itu kata kuncinya adalah narasi bagaimana kita membuat narasi kontennya siapa bisa apa saja tidaknya pendidikan ya sehingga orang lebih mudah menikmati nah tentang ini dalam kaitannya membuat podcast sebetulnya bapak ibu sekalian peserta yang hadir hari ini ya saya apa ingin mengingatkan salah salah satu cikal bakal podcast di Indonesia itu namanya sahur sepuh dan catatan setipoy ini sahur sepuh ini adalah legend sandiwara radio itu sebetulnya podcast juga jadi itu cerita narasi tentang kerajaan-kerajaan ada beramah kubara ada siapa dari perempuan itu pokoknya ada tokoh burung-burung yang bisa terbang ada mantili gitu ya ada nak burung terbang raja siapa gitu ya nah dongeng itu atau sandiwara radio itu itu kan sebetulnya material yang podcast gitu nah materi pendidikan bisa dinarasikan seperti halnya kita membuat dongeng sandiwara radio supaya lebih menarik ada tokoh ada konflik ada plot ada tema juga dan seterusnya sehingga kesannya jauh dari menggurui kalau orang Jakarta lebih mengenal catatan Sipoy ketika Pak Editas masih muda dengernya catatan Sipoy di radio Prambos dongeng sandiwara radio yang sangat ngetop juga sampai dibuat filmnya yang menarik karena itu ada tokoh ada tema ada plot ada konflik yang satu dekat dengan audiensnya catatan Sipoy sangat dekat dengan orang Jakarta karena isu yang dibahas dekat dengan orang Jakarta relevansi itu penting kemudian packagingnya itu juga perlu diperhatikan mantili packagingnya mantili berapa kumbara packagingnya bagus karena ada suara-suara burung yang teriak suara peperangan jadi hidup dalam imajinasi kita catatan Sipoy kemasannya juga menarik kenapa? karena suara pengisi suaranya itu seperti orang-orang di sekitar orang Jakarta teman-teman orang Jakarta waktu itu ada tokoh Sipoynya ada tokoh Sipoy ada tokoh pacarnya Sipoy itu siapa dalam film kemudian diperankan oleh Meriam Pelina ada Redipated dan seterusnya nah jadikanlah konten-konten pendidikan itu menjadi sebuah narasi seperti halnya kalau orang di radio zaman dulu membuat sandiwara radio begitu kira-kira Pak Muka Buka menjelaskan jadi menjawab beberapa pertanyaan yang bagaimana kita bisa improve untuk podcast tadi ya terima kasih pertanyaannya tadi Pak Kristian Agung terima kasih Pak Wicek aku ke pertanyaan untuk Pak Edy dulu ya pertanyaan untuk Pak Edy ini dari Fajriyatunur silahkan Pak Fajri boleh ditanyakan langsung Pak Fajriyatunur masih bergembung nggak ya Pak Fajriyatunur sambil tunggu saya mau nanya Pak Nikiya oh iya boleh silahkan Pak Edy Doro sahur sepuh itu apa ya saya belum melahir ya sahur sepuh itu semacam takopel di Sinopati tapi banyak juga loh ini yang ngerespor kayaknya emang banyak juga akhirnya generasinya sama bener-bener depannya sama-sama mileni tapi bukan al belakangnya tapi um gitu ya ini kan gabung antara milenial dan kolonial ya gimana Pak Fajriyatun apakah sudah muncul atau saya ke ini deh Pak Musin ya Pak Musin Nurhadi oh ini sudah iya halo oh iya halo silahkan ibu saya Fajriyatun mau tanya untuk sebagai kan masih awam untuk konten kreator lalu sebagai penulis pemula bagaimana sih langkah awalnya untuk untuk branding langkah awal untuk branding begitu ya pertanyaannya ya silahkan Pak ini dijawab langkah awal untuk branding tidak hanya di satu social media mungkin ya untuk multi-form juga tadi kan Pak ini sebut bahas soal repackaging dan enhancement sama seperti semua hal branding kan adalah ini ya sosok ya jadi harus ada harus ada hal yang berbeda yang ditampilkan atau paling tidak harus ada ciri khasnya dulu kan itu juga tadi kayaknya ada yang nyambung pertanyaannya juga gimana supaya bisa terlihat atau supaya bisa ada yang namanya organik tumbuh dengan normal ada yang unorganik ada yang pakai bus lewat iklan tapi biasanya kan yang bisa berhasil dalam waktu lama sustainable adalah yang memang punya ciri khas jadi Mbak Fajratun pasti punya ciri khas kebanyakan yang berhasil di social media itu adalah yang memang sincere yang memang apa adanya dan kita lihat personality social media kan unik-unik karena uniknya itulah maka dia berhasil karena kalau sama aja kan saya nggak mau follow Mbak Fajratun tapi kalau Mbak Fajratun punya sesuatu yang berbeda apakah gaya bahasanya tadi seperti Mbak Ana apakah tadi baru saya subscribe Youtubenya ternyata main musik juga jadi kan ini lucu ya ada di sebuah di kan main musik juga itu branding animasi juga tadi lagi belajar animasi katanya makanya hebat banget bukan main salut jadi itu Mbak Fajratun branding ada yang sudah langsung menemukan oh branding saya ini lalu saya akan melakukan ini di sosial media untuk mengamplifikasi brand saya tapi juga brand seringkali juga nggak muncul apa adanya brand muncul dengan seiring dengan waktu dimana setelah Mbak Fajratun mulai lalu kemudian ah saya begini gaya saya gaya mereply gaya post gaya apa itulah kemudian menjadi brand jadi ada yang talent diciptakan lahirnya sudah punya kemampuan bermain sepak bola seperti Messi ada yang seperti Ronaldo talentnya mungkin ada tapi kita nggak tahu tapi karena latihan jadi pertanyaannya tentu Mbak Fajratun sendiri bisa jawab brand seperti apa yang ingin dimunculkan apakah boleh aja nggak tampilkan apa nggak tampilkan personifikasi asli bisa aja create new virtual virtual karakter bisa aja berbeda dan banyak orang juga punya personality berbeda di sosial media dan itu sah-sah saja benar-benar terjawab Mbak Fajratun ini juga Ditya merasakan hal yang sama kalau tadi Pak Edy bilang sincere gitu ya karena ada pergeseran minat juga di media sosial seperti Instagram misalnya beberapa orang yang memutuskan untuk unfollow yang dianggap influencer karena dianggap tidak bermanfaat secara mereka tidak punya manfaat dampak sosial misalnya atau yang kerjaannya hanya endorsement dan lain-lain banyak juga netizen akhirnya yang mencari yang benar-benar relate dengan kebutuhan mereka seperti yang dilakukan oleh Mbak Ana tadi Bu Ana tadi kan dia memberikan link mana yang sesuai dengan kebutuhan komunitasnya jadi bisa dicoba mungkin terima kasih sekali lagi Mbak Fajratun Pak Edy ini tiap akan mengundang juga Ibu Nita Pujiarti ini pertanyaannya untuk Pak Wicak dan Pak Edy Ibu Nita bisa bergabung dimunculkan kameranya dihidupkan sebenarnya pertanyaan saya hampir sama juga dengan Ibu Fajri tadi terkait personal branding yang bagaimana sih untuk penulis pemula untuk membangun personal branding karena bicara tentang tokoh public figure yang tadi sudah disebutkan Raditya Dika karena memang beliau sudah punya branding yang cukup bagus di awal jadi ketika menulis buku mungkin langsung laku di pasaran berbeda dengan penulis pemula yang mungkin baru memulai baru memulai start untuk branding di awal bagaimana sih caranya untuk kita bisa konsisten bisa setidaknya branding itu menjadi motivasi kita supaya karir ke depan itu juga bisa berpengaruh agar lebih baik oke boleh mungkin terima kasih Bu Nita Pak Wicak dulu deh kalau begitu silahkan Pak Wicak oke terima kasih Bu Nita untuk pertanyaannya yang sangat bagus ini ya dan ini selalu ditanyakan dalam setiap kelas saya tentang personal branding ini pertanyaan klasiknya adalah bagaimana membangun personal branding untuk orang yang belum punya brand gitu ya nah yang pertama yang pertama Arab diingat bahwa semua brand awalnya dulu juga bukan siapa-sapa jadi tidak punya brand yang sangat kuat Raditya Dika dulu siapa yang kenal gitu ya itu yang pertama yang kedua membangun brand itu tidak dalam satu malam Raditya Dika memulainya dari awal tahun 2000 sampai sekarang sudah 20 tahun bayangkan 20 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu nah kemudian apa yang dilakukan Raditya Dika yang pertama dia menjadi dirinya sendiri ya pada tahun 2000 dia muncul dengan satu ciri khas yang tadi disebutkan oleh Edi sebagai uniqueness keunikan ini yang salah satu faktor penting dalam membangun brand jadilah diri sendiri karena menjadi orang lain itu orang lain sudah ada yang punya ya jadi jadi diri Anda sendiri Anda nggak bisa jadi orang lain Anda nggak bisa jadi Raditya Dika tidak bisa jadi Edith Salim Edith Taslim sorry tidak bisa jadi Nitya gitu ya tidak bisa menjadi Raffi Ahmad tidak bisa menjadi Teri Golbusi jadilah diri Anda sendiri menjadi diri Anda sendiri itu berarti menemukan potensi bakat kesukaan hobi minat Anda jadi semuanya Anda sukanya apa sih menulis tentang apa gitu saya Dika suka menulis sesuatu yang lucu nah dia konsisten menulis yang lucu dia tidak pernah tiba-tiba konten atau cerita gitu cerita apa science fiction kalaupun dia menulis cerita horror sebetulnya mengandung kelucuan gitu jadi keunikannya diri itu dan dia pertahankan secara konsisten ini salah satu hal yang perlu dijaga ketika Anda ingin membangun personal branding saya tidak menyarankan Anda tidak konsisten seperti misalnya kede kopi saya sebut saja merek Starbucks misalnya konsisten jualannya kopi tiba-tiba tidak pernah Starbucks logonya itu bukan mermit atau ikan kuyung warna jaut tidak pernah ada Starbucks gambarnya kucing warna merah tidak pernah ada konsisten logonya dari sisi logo terus jualannya itu-itu saja kopi meskipun ada beberapa macam variasi kopi ada additional coklat misalnya dark coklat dan seterusnya tapi orang mengenal dia sebagai kedai kopi konsisten yang dijual konten kreator mau menjadi seorang penulis kalau ingin membangun personal branding Anda harus konsisten Anda harus punya yang satu keunikan itu yang penting yang pertama Anda harus melakukan Anda harus konsisten membuat konten begitu Anda tidak punya konten selesai dan itu harus dilakukan terus menerus Anda membuat konten atau apa namanya buku tulisan apapun Anda harus terus konsisten membuat konten mau namanya konten kreator yang membuat konten kedua membuat konten tidak hanya sekedar konten karena kalau hanya sekedar konten tadi Mas Edy mengatakan bahwa kalau Anda bikin konten saja tidak ada bedanya seperti lempar batu di lautan lenyap saja kita ini ada jutaan mengguna media sosial ada jutaan konten kreator kalau Anda tidak stand out among the crowd tidak berbeda dari yang lain Anda dilupakan dunia industri ini sangat kejam memang jadi Anda harus punya satu hal yang sangat berbeda dan kemudian selain rajin membuat konten kemudian kontennya berbeda konsisten jadi seperti Raditya Dika dia juga apa namanya harus pandai-pandai memilih channel distribusinya kanalnya apa dulu Raditya Dika memulai dari kanal blog karena waktu itu yang ada cuma blog belum ada twitter belum ada youtube apalagi nah sekarang ada youtube ada tiktok youtube salah satu konten populer di Indonesia dan di mana-mana mungkin Anda perlu mempertimbangkan membuat konten di youtube kreator youtube atau youtuber tontangannya adalah konten seperti apa di youtube Anda tidak mungkin akan jadi podcaster seperti Dedy Korpusie lagi Dedy Korpusie sudah membangun brandnya puluh belasan tahun lalu melalui televisi sebagai pesulat dan seterusnya sampai akhirnya sekarang dia fokus ke podcaster gitu nah begitu kira-kira Mbak Anita muka-muka cukup jelas ya terima kasih saya minta tambahan komentar dari Pak Edy mungkin bisa juga diberikan secara teknis sebenarnya ada pengetahuan-pengetahuan tadi kayak di awal dibilang kalau instagram sama twitter itu pasti orang yang menggunakannya berbeda atau ada ada jam-jamnya ketika kita bisa memboost viewers kita misalnya apakah itu juga seberapa penting untuk kita pertimbangkan sambil kita membangun personal brandingnya tadi Pak Edy penting ya tapi mungkin itu tahap-tahapan tahapannya ada mungkin setelah tahap-tahapnya dilangui masuk ke arah yang lebih advance baik mengenai apa angle kamera misalnya atau mengenai equipment gitu ya apakah mau pakai drop mic seperti saya atau mau pakai background-background berbeda warna atau mau pakai kamera DSLR itu kemudian tahapan kalau sudah lebih advance biasanya dan itu akan terjadi natural pada saat aktivitas di social medianya menjadi bergembang ya karena pastikan excitement-nya muncul naik kelas naik kelas dan naik kelas tapi yang tadi apa yang tadi Indoro bilang kayaknya kuncinya disitu be patient be consistent gak ada yang lain karena saya ingat dulu pernah ada pernah ada cerita yang soal game angry bird mungkin tahu ya terkenal sekali itu adalah game yang ke-26 yang dibikin oleh Rovio jadi bukan game pertamanya dia jadi take years gitu sampai dia sukses siapa lagi banyak lah yang bisa kita sebut yang apa yang bahkan bahkan butuh waktu sangat lama gitu google dan facebook pun berawal dari garasi yang dimodalin sama orang dan itu kan sampai mereka ngemis-ngemis ke Washington Post gitu ya jadi itu panjang sekali prosesnya ada yang memang bisa instan langsung terkenal tapi very special person pastikan ya atau very special talent gitu tapi tadi gak semua satu dari sejuta mungkin yang bisa begitu jadi yang paling pasti adalah yang kita tahu rumusnya selalu sama sabar konsisten dan yang lebih penting lagi adalah kontennya storytellingnya apa semuanya itu resep-resepnya dapat saya yakin bisa karena tadi internet memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dan kalau checklistnya dipenuhi satu persatu pasti juga muncul itu muncul gairah juga karena ada hebatnya social media kan itu ya instant reaction kenapa kita suka bersosial media semua orang suka bersosial media karena reaksi kita dapat instant love-nya lah atau likes-nya kita dapat instant dan itu yang membuat kita lebih produktif lagi dan mau lebih berkarya lagi di social media lebih konsisten begitu ya terima kasih Pak Edy saya mau mengundang juga Indra Jani untuk pertanyaannya lagi-lagi untuk Pak Wicek dan juga Pak Edy Indra Jani terima kasih Pak Nitya silahkan Ibu buat untuk Mas Dorukakum dan Mas Edy ini si simple sih masalahnya kan gini ya kita selalu dengar kesuksesan seorang konten kreator ya jadi itu kan suka-sukanya aja tapi dibalik itu kan ada dukanya nah dukanya itu apa aja gitu loh biar jadi kita tuh tahan banting gitu loh misalnya mengalami kegagalan atau apa gitu loh ya jadi menjadi apakah kita semua bisa jadi konten kreator yang baik dan berhasil gitu loh terima kasih terima kasih Ibu langsung Pak Edy boleh pertanyaannya apakah kita semua bisa menjadi konten kreator ya itu dukanya dukanya kan itu banyak dukanya ya supaya siap-siap ya ya itu kalau semua orang bisa ya kita gak ada disini ya karena gak mudah dan dan butuh konsistensi butuh waktu dan butuh effort yang luar biasa mungkin butuh biaya juga saya tahu beberapa teman youtuber seperti Invia dan lain-lain juga mereka menghabiskan banyak investment kantong sendiri dan lain-lain beli alat eksperimen ini eksperimen itu transportasi macam-macam dan itu semuanya pengorbanan pasti ada pengorbanan gak ada yang instan gak ada yang shortcut hasil hampir selalu karena proses mungkin bisa dikasih contoh salah satunya Pak Edi yang no pay no gainnya yang paling parah mungkin yang harus disiapkan secara mental oleh teman-teman penulis yang mau yang pasti waktu ya yang pasti waktu ya kalau mau jadi youtuber itu waktunya kan pasti banyak banget bukan hanya shootingnya tapi editingnya kan yang paling sulit kalau video gitu makanya audio menjadi favorit sekarang karena audio relatif video shootingnya gak bisa dengan komputer yang seadanya kan kita tahu video editing membutuhkan komputing jadi waktu biaya tapi kalau misalnya apa selain waktu dan biaya menurut saya yang paling ini adalah waktu ya yang paling berharga kalau buat saya saat ini adalah waktu kalau yang saya pikir komoditi kita yang paling berharga adalah waktu kan kenapa gojek kenapa hal-hal seperti itu bisa berhasil sekarang kan karena yang mereka jual esensinya adalah waktu kita bisa beli martabak pecanongan hanya dengan duduk di rumah 45 menit lagi datang itu semua tentang waktu waktulah yang menjadi seluruh perputaran komoditas ini jadi ya no pay no gainnya pasti di waktu apalagi kalau sudah berkeluarga gak mudah gitu kan saya juga bikin youtube tapi buat anak isinya rakit lego dan lain-lain anak saya rakit legonya cuma 45 menit ngeditnya 2 jam jadi pasti waktu pada akhirnya waktu yang paling berharga waktu yang paling banyak oke Pak Wicek silahkan Garo ditambahkan ya oke waktu kehilangan waktu adalah konsekuensi logis ya dari sebuah pekerjaan yang apa namanya yang ingin mendapatkan hasil yang berbeda kenapa karena kita semua ini kan punya 24 jam yang sama ya di dunia ini tidak ada yang punya waktu lebih dari 24 jam dalam satu hari tapi kenapa ada orang yang bisa mendapatkan hasil lebih baik dari kita meskipun waktunya sama tentu saja di itulah ada konsekuensi dalam pengaturan waktu jadi waktu adalah konsekuensi logis kalau tidak boleh disebut sebagai unsur dukanya menjadi content creator ya tapi saya ingin memberi ilustrasi berdasarkan cerita yang saya dengar sendiri dari Rafi Ahmad suka duka atau dukanya terutama menjadi content creator kita tahu Rafi Ahmad adalah salah satu content creator besar di Indonesia gitu ya apa harga yang harus dia bayar yang pertama yang pertama ya yang paling menarik mengagirkan bagi banyak orang dia kehilangan privasi sampai ke kamar tidurnya jadi tidak dia adalah seorang suami bapak rumah tangga gitu ya yang punya istri dia bahkan kamar tidurnya yang bagi banyak orang adalah ruang yang privat bahwa dia sudah tidak privat lagi kenapa karena tiba-tiba setengah malam ada content creator lain yang tiba-tiba ketok pintu dan bikin konten di kamarnya dia hampir tidak pernah tidur jadi privasinya itu sampai ke ruang ruang privat bersama istrinya jadi itu yang yang pertama bayangkan anda siap gak kehilangan privasi sampai ke ruang tidur yang kedua ini saya dengar dari cerita Rafi Ahmad juga anaknya si Rafi siapa namanya siapa siapa Rafatar dia pernah mengeluh ke bapaknya jadi suatu hari Rafatar bilang dia menganggap Rafi apa ya ayah atau apa ayah boleh gak kita ngobrol main berdua tapi gak ada kamera itu bagi seorang ayah itu sebuah pukulan pukulan dalam arti secara psikologis bayangkan anaknya pengen punya waktu berdua yang gak ada kamera karena semua kehidupan Raku Ahmad dan keluarganya 24 jam itu ada di kamera terus kamera orang karena semuanya demi konten semua bisa jadi konten dia makan apa pakai apa ngomong apa itu adalah konten terambat ke anaknya jadi bayangkan dari cerita itu apa yang harus Anda bayar kalau ingin menjadi orang seperti Rafi Ahmad itu aja sih mental berarti harus disiapkan juga karena kalau ada yang bilang kita tidak bisa mengontrol komentar dan reaksi dari tapi tantangan yang besarnya adalah tidak hanya mental kita sebagai konten kreator tapi mental pasangan juga kalau Anda sudah berkeluarga bagaimana suami atau istri Anda atau anak-anak atau keluarga itu juga harus siap ya jadi perlu dipertimbangkan konsekuensi-konsekuensi dari apa namanya risiko atau konsekuensi dari menjadi seorang konten kreator kalau Anda sudah se populer sudah se level Rafi Ahmad Atah Halilintar dari Kofusi dan para youtuber-youtuber besar tapi tentu risiko-risiko itu tidak harus menyerutkan semangat teman-teman penulis di sini ya bahwa tahapan-tahapan ini sesuatu yang perlu ditatat saja karena memang seperti ungkapan no pain no gain kalau Anda nggak mau berkorban sesuatu berkorban kalau bahasa Jawa kan cerbasuki mau kalau orang watas bilangnya no pain no gain no glory oke terima kasih Pak Nitya punya satu lagi satu orang penanya lagi Pak Muhsin boleh Pak Muhsin dimunculkan wajahnya ya halo Pak Nitya silahkan Pak Muhsin pertanyaannya untuk Pak Edi ya ya makasih kesempatannya mungkin juga sekaligus ke Ndoro Kakung silahkan yang Pak Edi dulu mungkin Bang Edi kalau lihat Bang Edi ini Dediko Bursa sekaligus Jota Slim saya ini kan saya sekaligus Ndoro Kakung saya sekaligus sebagai pegawai BUMN juga kan ini kan ceritanya jadi penulis buku konten kreator saya juga belum-belom main ke Youtube kalau sebagai pegawai BUMN itu kan kadang ada batasan kita musting apa musting apa itu kadang gak boleh gitu ya istilahnya padahal itu diri-giri gue banget diri-giri kita banget nah itu untuk tips untuk menanggapi hal itu gimana kemudian menanggapi yang sekarang berkembang di Youtube juga itu kan tadi dikatakan Mbak Niti ada ada ketulusan itu kalau Bang Adi lihat ada fenomena kayak Alibata itu kan beliau itu gak nyuruh orang subscribe gak nyuruh orang untuk like dia tapi akhirnya jutaan memang jutaan penonton dari luar negeri ngasih pujian juga nah kira-kira kalau kita niru seperti itu di zaman seperti ini itu apa masih relevan kemudian connecting apa yang menjadi batasan saya atau batasan teman-teman juga di saat ini bisa jadi itu merupakan kelebihan kita di masa depan kalau katan Dorokakum di awal kan what's next investasi leher kemudian memperbanyak literasi informasi kita juga harus kreatif ya Dorokakum nah kreatif di masa sekarang sementara kita gak bisa mencandra masa depan itu apakah kreativitas kita saat ini masih dibutuhkan di masa depan itu mensiasatinya gimana ini Dorokakum jadi apakah kita harus tetap ngutik-ngutik pekerjaan kita sekarang atau atau nekat risen saya belum berani risen terus terang mungkin di hati kecil ini pengen banget rasanya cuman karena trauma masa lalu saya yang miskin jadi mungkin belum berani dulu mungkin at least 5 tahun lagi itu mungkin Dorokakum Pak Edi terima kasih banyak atas masukannya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Musin kalau saya Nitya lagi ngajar beberapa teman-teman dari BUMN itu pertanyaannya sama personal branding gimana karena kita pengen menunjukkan sisi diri kita seperti ini tapi kan ada aturan-aturan walaupun di sisi lain kayaknya mungkin Pak Edi setuju misalnya ada beberapa BUMN atau beberapa kementerian perusahaan yang justru memanfaatkan branding dari masing-masing pekerjanya itu buat mendukung perusahaannya masing-masing tapi bagaimana menyeimbangkan yang mungkin boleh Pak Edi berbagi bersama Pak Musin dan kita semua di sini saya nggak tahu juga ya jawaban tepatnya tapi kan rasanya fair ya rasanya fair kalau ada limitasi karena kita bekerja di sebuah perusahaan yang punya image yang punya aturan punya batasan-batasan karena kan karyawan siapapun dia biasanya diasosikan dengan perusahaannya jadi fair kok tapi tadi Mas Musin sendiri yang bilang bahwa kelemahan atau batasan seseorang bisa jadi kelebihan atau bisa jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan saya nggak tahu apakah sekarang juga mulai banyak berpunculan anime-anime yang baru yang pakai karakter imajinasi personifikasinya di Twitter atau di Instagram adalah virtual karakter itu juga ada juga yang bikin dan disitu dia bisa liar sekali karena bukan aslinya dia tapi saya nggak tahu terus terang jawabannya karena itu adalah fakta yang kita punya semua bukan hanya limitasi karena BPN misalnya tapi kan semua orang punya limitasi dalam kadar-kadar tertentu ya apakah limitasinya adalah peralatan atau limitasinya adalah koneksi internet yang lebih lambat atau apa semua punya limitasi Mas Muxin tinggal bagaimana kita mengakali itu semua sehingga bisa memunculkan karya tapi kan biasanya yang selalu menjadi landasan kalau kita berkarya di internet di digital kan tadi konsistensi pada akhirnya akan membuahkan hasil tapi juga itu selalu memang tidak selalu seringkali yang memang berinternet atau karya digital dengan tujuan mendapatkan uang itu akan cepat frustasi jadi teman-teman punya tadi siapa yang bilang Mbak Ana atau siapa yang akan nulis mengenai yang dia kuasai itu juga yang menjadi problem di kita di media atau di sosial media karena semua orang bisa bersuara kayak dapat toak semuanya bisa ngomong sehingga seringkali orang mengatakan apa memunculkan berita atau opini terhadap sesuatu yang tidak dikuasai teman-teman penulis pasti sudah punya genre sendiri kalau saya sih alangkah indahnya kalau semuanya bermain di area masing-masing di area yang memang Anda sukai atau Anda mengerti yang kita paling benci kan saya pribadi benci adalah public figure selebriti sering ditanya hal-hal yang nggak punya kompetensi Jurgen Klopp pernah ditanya soal covid yang dilakukan apa menurut saya hebat dia bilang kamu nggak usah tanya itu ke saya karena saya nggak mengerti covid hanya karena saya pelatih sepak bola terkenal kamu tanya saya soal covid jadi itu kayaknya menjadi kalau saya suka dengan prinsip itu saya berkarya di bidang yang saya sukai sehingga saya punya semangat dan bukan tujuannya mencari uang saja tujuannya adalah pada waktu tulisan saya dibaca saya senang sekali dan saya yakin penulis juga pasti itu kira-kira impiannya finansial pasti eksesnya tapi begitu orang beli buku kita dan kemudian ada yang komen ada yang email ada yang mesej itu kan kepuasannya luar biasa jadi beraktifitas di social media di platform manapun selalu landas dengan kesukaan area of expertise dan karyanya menjadi DNA-nya tadi Wicak juga ngomong ada DNA-nya dika itu komedi mau horror komedi DNA-nya jadi ciri khasnya selalu kebawa itu mungkin silahkan silahkan Pak Mosin saya punya teman namanya Arif namanya Arif Rahman Arif Rahman ini adalah dulu seorang travel blogger dia selain jadi travel blogger juga menjadi ASN ASN di kantor pajak nah setelah sekian lama dia apa namanya tidak hanya membuat konten tapi juga membagikan kontennya termasuk dia seringkali traveling dia memanfaatkan cuti hari libur untuk traveling dia sebagai ASN tentu saja punya limitasi tadi nah lama-lama dia berinvestasi dari leher ke atas dia tidak hanya sekedar travel blogger dia sekarang menjadi pengusaha dia punya service operator wisata namanya word traveler bersama dengan dua rekannya nah ini menarik ya sebagai contoh bagaimana seorang ASN bukan hanya pegai BUMN tapi sebuah kantor pajak di Jakarta Pusat gitu ya dari semula traveler blogger ASN dia menjadi entrepreneur nah artinya dari situ kita melihat bahwa limitasi satu hal tapi bagaimana kita mencari solusi atas limitasi belajar berinvestasi berevolusi dari sekedar konten kreator menjadi entrepreneur itu bisa kita contoh dari teman saya Arief Rahman tadi gitu kalau Arief bisa Pak Mosin pasti bisa juga gitu ya tidak ada yang mustahil di zaman sekarang internet memberi leverage tadi kata di Taslim gitu nah kemudian di masa depan gitu ya apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong sesuatu yang akan terus berubah ya mau tidak mau kuncinya adalah kita harus meningkatkan ketampilan kita kemampuan kita kapasitas kita terus sesuatu yang pasti di masa depan adalah semuanya pasti akan berubah teknologi berubah kebudayaan semuanya berubah kalau kita tidak berubah pasti kita akan ketinggalan jadi intinya tadi investasilah di leher ke atas ya supaya kita masih bisa terus mengikuti perubahan yang akan datang pasti akan datang di masa depan gitu Pak Muksin terima kasih Doro terima kasih Pak Edi tadi adalah pertanyaan terakhir untuk pertanyaan-tanya yang lain mudah-mudahan sempat terjawab tadi dari pertanyaan yang sebelumnya nampaknya memang tadi ada usul supaya kita membentuk grup WhatsApp dan lain-lain supaya para penulis bisa juga berbagi setelah ini nanti saya kembalikan ke pihak Alex kalau begitu ya supaya semuanya bisa berbagi nanti terima kasih sekali lagi untuk Pak Edi terima kasih untuk Pak Wicak sudah berbagi bersama kami semua para penulis di sini semangat yang luar biasa mudah-mudahan jadi modal utama beberapa hal yang Nitya anggap jadi poin penting tadi adalah bagaimana personal branding harus dimiliki DNA-nya tadi Anda bisa manfaatkan multi-platform tapi juga jangan lupa setiap platform memiliki ciri khasnya sendiri jadi harus disesuaikan ubah mindset Anda bahwa profesi penulis juga bisa menjadi konten kreator di banyak platform berinvestasi pada diri sendiri agar cintanya terasa di karyanya jadi nanti semua kesuksesan finansial semua akan mengikuti ketika Anda berinvestasi pada diri Anda sendiri dan karyanya bermanfaat untuk orang banyak terima kasih sekali lagi untuk menutup kita foto bersama ya saya undang Bapak dan Ibu untuk menyalakan videonya kita akan foto bersama karena sudah di akhir webinar kita jadi dinyalakan semuanya kalau sudah siap Nitya akan hitung 3, 2, 1 begitu ya kita mulai ya untuk foto yang slide pertama posonya gimana Mbak Nitya posonya ini posa posanya bebas posanya bebas aja kita mulai 3, 2, 1 oke karena tadi Pak Edy menyanyikan pose mungkin kita posanya bisa gini kali ya bisa agak ramai gitu oke 3, 2, 1 pose kedua oke untuk slide terakhir kalau begitu ya sekali lagi 3, 2, 1 terima kasih semuanya sudah hadir di webinar hari ini sekali lagi selamat ulang tahun kepada Alex Media ke 36 insya Allah selalu memberikan manfaat kepada para penulis bisa beradaptasi bersama bisa berkarya terus bersama-sama dengan para penulis di era disrupsi seperti ini dengan tantangan baru nantinya ya salam sehat untuk semuanya jaga kesehatan sekali lagi tepuk tangan terima kasih untuk 2 pemateri kita hari ini Pak Edy dan juga Pak Wicak ilmunya luar biasa insya Allah bermanfaat Nitya pamit tapi sebelum itu Nitya mau bacakan yang berhasil mendapatkan ini nih berhasil mendapatkan door price ya Nitya akan tampilkan dulu yang berhasil mendapatkan door price ada 30 orang pemenang voucher 100 ribu rupiah dari grandmedia.com selamat di cek-cek namanya ada banyak Nitya gak mungkin baca satu-satu tapi mohon di cek namanya yang mendapatkan voucher 100 ribu rupiah dari grandmedia.com selamat sekali lagi dan ada tiga orang ya tiga orang yang akan mendapatkan door price utama door price utama jadi adalah voucher staycation senilai 3 juta rupiah ada Ibu Indra Jani ada Pak Dodi Mawardi ada Pak Christian Agung Prasetyo terima kasih sudah berpartisipasi sekali lagi dalam webinar kali ini selamat ulang tahun untuk LX Media jaga-jaga kesehatan semuanya kami minta untuk diisi feedbacknya akan dikirim melalui kolom chat untuk para peserta silakan share link feedbacknya oleh Panitia akan dikirimkan nah ini dia link feedbacknya supaya kita bisa semakin menuju ke arah yang lebih baik bersama-sama changing is challenging tapi it is possible untuk menjadi versi kita yang lebih baik menunggu karya-karya terbaik lagi dari para penulis yang bergabung dengan LX Media dan juga mungkin yang bergabung di Youtube silakan manfaatkan tadi materi-materi yang sudah disampaikan untuk menambah ilmu Anda sekali lagi kalau begitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat semuanya kita insya Allah berjumpa lagi di webinar berikutnya selamat ulang tahun LX Media sampai jumpa sampai jumpa terima kasih